Halo, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Dr. Gigi Shanti Nah, kira-kira gimana nih kalau gigi teman-teman yang jadi kayak gini? Mau dicabut atau dipertahankan? Singkat cerita, pasien ini sudah pernah dirawat saluran akar dan juga dibuatkan mahkota gigi sebelumnya Tetapi, mahkota gigi yang lama seringkali lepas Sehingga akhirnya pasien memutuskan untuk membuat mahkota gigi yang baru Nah, untuk membuat mahkota gigi yang baru Akhirnya gigi ini harus kita pasak terlebih dahulu dan dibuatkan miniatur gigi kecil seperti ini Sambil menunggu mahkota jaket pasien jadi yang akan diproses di laboratorium Pasien tidak mungkin dong pulang dengan gigi kecil seperti itu Sehingga kita akan membuatkan mahkota jaket sementara yang sifatnya benar-benar sementara Jadi memang dari segi estetik ataupun dari segi ketahanan itu masih sangat kurang Cuman ini agak sedikit kebanyakan ya Lamanya pembuatan mahkota jaket di lab biasanya tergantung dari jumlah antrian yang ada di lab tersebut Dan juga jarak dari kota kita menuju lab tersebut Semakin deket maka bisa semakin cepat hasilnya Karena pengirimannya tidak perlu antar kota maupun antar provinsi Biasanya sih 2 minggu sampai 21 hari ya Nah gigi yang kecil ini nantinya akan kita tutupi dengan menggunakan mahkota sementara dengan menggunakan cetakan ini Yuk kita lihat prosesnya Nah ini dia hasilnya Memang untuk mahkota sementara ini warnanya tidak bisa yang sama persis dengan gigi asli atau gigi-gigi sebelahnya ya Setelah 21 hari akhirnya jadi juga nih mahkota jaket porcelain fused to metal yang memang bahannya dipilih sendiri oleh pasien Dikarenakan memang lebih kuat dibandingkan dengan mahkota jaket yang hanya dari jenis akrilik Dan juga dari segi estetik bisa sangat ciamik atau bagus Sebenarnya ada juga nih bahan lain seperti zirconia atau full porcelain yang memang akan tampak lebih natural lagi Tapi tergantung dari pilihan masing-masing pasien dan juga kebutuhannya ya Jadi tidak bisa kita sama ratakan Ini adalah proses pengeleman sehingga nanti mahkota jaketnya tidak akan lepas lagi Lemnya ini khusus loh untuk mahkota jaket Nah ini dia hasilnya Tampak natural ya seperti gigi aslinya Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk pengetahuan kesehatan gigi menarik lainnya Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk pengetahuan kesehatan gigi menarik lainnya